Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating Jadi, kali ini saya baru otak-atik kamera murur mobil ya Yang akan saya jadikan sebagai kamera CCTV di garasi mobil saya Jadi, sekalian saya otak-atik kamera CCTV ini Saya akan sharing mengenai posisi kamera mundur yang menurut saya benar Dan ini dari pengalaman saya Itu biasanya ketika kita ingin memasang kamera mundur itu hanya fungsinya melihat ke belakang saja Padahal ada beberapa yang harus kita perhatikan Supaya kamera mundur di mobil kita itu fungsinya lebih maksimal lagi Dan tidak hanya berfungsi sebagai kamera mundur atau melihat belakang Nanti akan saya simulasikan dengan layar ini Dan kalian bisa simak apa sediasi yang harus diperhatikan ketika kita ingin memasang kamera mundur ini Tapi sebelum lanjut ke videonya, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu Aktifkan tombol lonceng dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain Oke, jadi yang harus kita perhatikan sebelum kita memasang kamera mundur Yaitu head unit Jadi, yang pasti head unit harus double din ya Dan dia sudah ada monitor yang seperti ini Fungsinya nanti untuk menampilkan gambar dari kamera yang kita pasang di belakang mobil kita Jadi, kalau belum memakai double din seperti ini, dipastikan tidak bisa ya Karena tidak ada yang bisa menampilkan gambar dari kamera Jadi, silakan kalian cek dulu Misalkan kalian belum memasang double din, silakan pasang double din Kemudian, untuk selanjutnya Itu jangkauan lensa kameranya ya Jadi, untuk lensa kamera seperti ini atau kamera mundur itu kan banyak macamnya Nah, kalian harus perhatikan dulu untuk jangkauannya itu seberapa Luasnya Jadi, ada yang dia itu cembung sekali dan jangkauannya lebar sekali Ada juga yang hanya biasa-biasa saja Untuk di mobil saya ini, dia tidak terlalu cembung ya Justru dia malah cuma biasa-biasa saja Jadi, tidak terlalu luas untuk view-nya Nanti kalian perhatikan juga untuk pemilihan dari ini Lensanya Kemudian, yang ketiga itu LED-nya Karena, beberapa kamera mundur itu dilengkapi dengan banyak LED Nah, itu nanti kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian Kalau misalkan sering bepergian di malam hari Silakan kalian cari yang LED-nya itu banyak Karena akan membantu penerangan ketika kalian mundur ataupun melihat ke belakang ya Jadi, itu yang harus kalian perhatikan untuk LED di penerangan kamera mundurnya Dan untuk yang keempat Nanti harus diperhatikan itu pemasangan kamera mundurnya Jadi, untuk pemasangan kamera mundur itu Menurut saya ada poin yang harus kita perhatikan Supaya fungsinya itu lebih maksimal Dan kita tidak hanya memfungsikan kamera ini sebagai kamera yang hanya bisa melihat ke belakang Tapi, kamera yang bisa melihat untuk mundur ataupun untuk memantau belakang mobil kita Jadi, fungsinya lebih bagus lagi Setelah kita nanti cari tahu untuk posisi yang benar Oke, kita masuk dulu untuk posisi pemasangan kamera mundur yang menurut saya salah Ini menurut saya ya teman-teman Nanti silakan kalian bisa tulis di kolom komentar kalau punya pendapat lain Jadi, untuk kameranya saya hidupkan dulu Dan di sini untuk view-nya Saya pakai monitor dulu biar kalian bisa melihat seperti apa Untuk tampilannya Karena kalau menggunakan head unit nanti harus dua kamera Nah, untuk yang pertama itu Kamera yang salah pemasangannya itu yang terlalu hadap atas Jadi, menghadap atas seperti ini ya Justru nanti malah untuk di bagian jalannya atau belakang mobil kita itu tidak terlihat Malah dia cenderung solot ke atas Itu sudah dipastikan salah dalam pemasangan Jadi, kalian bisa memperhatikan ketika pemasangan kamera mundur seperti ini Tidak boleh terlalu menghadap ke atas Dan sebaliknya pula Kalian tidak bisa memasang untuk terlalu ke bawah seperti ini Karena justru untuk jalannya itu tidak kelihatan ya Jadi, kalau terlalu ke bawah seperti ini kan dia Fokusnya hanya ke bagian bawah saja Nanti yang ada di belakang mobil kita itu tidak terlihat Jadi, kalian bisa perhatikan untuk pemasangannya jangan terlalu ke atas ataupun ke bawah seperti ini Dan kemudian Posisinya itu miring Jadi, jangan pasang kamera mundur dengan posisi miring seperti ini Untuk serong ke kanan atau serong ke kiri Atau cenderung ke bagian bodi kanan atau bodi kiri Karena nanti akan mempengaruhi ketika kita posisinya mundur ya Nanti bisa saja malah Untuk aktual di belakang kita itu tidak sesuai dengan apa yang ada di layar di head unit kita Jadi, kalian harus perhatikan jangan sampai pemasang yang keliru Dan kemudian Jangan pasang kamera mundur itu di bodi yang gampang getar seperti ini Misalkan kalian pasang di bagian plat nomor atau bodi-bodi di bagian bawah sini yang dia rawan kena getaran Karena untuk tampilan di monitor itu pasti akan goyang dan tidak stabil Itu malah justru bikin pusing ya ketika kita melihat di bagian head unit Ketika kita mundur itu bisa saja pusing melihat kameranya itu getar-getar Jadi, kalian pastikan untuk bodi yang kalian tempel di kamera ini tidak getar ya Oke, dan disini saya akan menjelaskan untuk posisi yang menurut saya itu benar Dan ini dari pengalaman yang saya rasakan ya atau saya alami di mobil saya Jadi, untuk yang pertama harus kalian perhatikan dan pemasangannya harus benar itu Kalian sesuaikan dulu untuk jangkauan lensa kameranya Kalau lensa kameranya itu luas, kalian itu bisa lebih mudah untuk melakukan pemasangan Karena tidak akan terhambat di bagian lensanya Kalau lensanya itu tidak terlalu luas Itu dia untuk visibilitasnya ya itu tidak terlalu enak untuk pemasangan Jadi, terbatas untuk pemasangannya harus benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Dan untuk yang kedua itu posisinya harus di bagian tengah sini teman-teman Menurut saya untuk pemasangan kamera mundur itu wajib di bagian tengah Jangan seperti saya ini Karena saya merasakan ketika saya masang di sebelah pinggir sini Itu tidak real ya dari kamera mundur dan dari head unit itu tidak real Jadi, kadang kelihatannya itu sudah belum mepet Tapi ternyata sudah mepet seperti itu Ataupun sebaliknya pula Itu yang saya rasakan Jadi, kalian harus memasang saran saya itu di bagian tengah-tengah bodi Biar dia itu center kanan dan kiri Dan ketika kita mundur itu juga enak untuk tampilan di head unitnya itu tidak salah ya Dan yang ketiga itu cari posisi yang tidak rawan getar Seperti yang saya bilang tadi Kalau kameranya ini getar otomatis tampilan di head unit itu tidak enak Dan kita tidak fokus ketika ingin melakukan mundur ataupun kita melihat ke belakang Terlebih di jalan-jalan yang tidak rata ya Misalnya kita mundur ke jalan yang tidak rata itu kan dia getar-getar Jadi, tidak enak ketika kita melihat di bagian head unitnya Jadi, kalian pastikan untuk pemasangannya itu sudah benar Jadi, saran saya itu tadi untuk pemasangannya Usahakan di bagian tengah dan Lihat dulu untuk kamera yang kita pasang Untuk kamera yang sedikit mahal Biasanya dia view-nya agak luas Dan ketika kita melihat seperti ini Dia itu bisa terlihat ya Jadi, usahakan untuk pemasangan itu jangan terlalu ke atas dan terlalu ke bawah Malah justru agak Itu ya Agak ke bawah sedikit enggak apa Yang penting jangan ke bawah banget Biar kita bisa melihat bodi ini Dan di belakang kita itu ada apa Misalkan di belakang kita ada Untuk obyek Itu kita bisa melihat Dan untuk posisinya itu real ya Untuk jaraknya juga real Kita bisa melihat jarak yang ada di belakang kita itu Mepet atau tidak seperti itu Karena biasanya Penyakit dari kamera mundur itu Biasanya seperti itu Jadi, misalkan sudah dekat Tapi masih agak jauh untuk kelihatannya Jadi, mungkin seperti itu Untuk kesimpulan dari video kali ini Silahkan kalian sesuaikan aja untuk kamera mundur kalian dengan pemasangannya Karena pemasangan yang salah itu Di fungsinya kamera mundur juga akan terganggu ya Jadi, mungkin segitu dulu untuk video kali ini Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar untuk tambahan Jadi, sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!